Terima kasih telah menonton! Ada customer yang mau pasang, itu kira-kira gimana sih prosedurnya gitu? Apakah bisa langsung datang atau harus booking dulu nih? Jadi, kalau di otopodik Cengkareng, kita sebenarnya bisa dua-duanya. Jadi mau datang langsung juga bisa, atau kalau lebih bagus sih booking dulu. Karena kenapa kalau booking itu anaknya kita bisa tahu kondisi di tempat sendiri lagi rame atau enggak. Jadi ngantinya kelamaan. Kedua, itu untuk barang. Kepesediaan barang. Karena untuk mobil-mobil yang pas lagi banyak datang lah, itu bisa perpotannya lebih cepat gitu. Oke, tapi biar amannya booking dulu ya gitu. Tapi kalau misalnya ada customer nih jauh-jauh pengen koto project langsung, mau pasang gitu. Tanpa booking dulu, itu kira-kira bisa enggak ya gitu? Bisa aja. Jadi untuk buat sahabat koto nih, kalau yang mau datang langsung itu sebenarnya bisa juga. Ya, tapi balik untuk kondisi kita sebisa mungkin mengusahakan untuk barangnya ready semua. Nah, cuman balik perputarannya juga kalian cepat. Keadaan yang fast-moving itu sehari bisa lima mobil datang. Nah, sebetulnya enggak bisa kita pastikan nih. Oke. Jadi sebenarnya bisa juga untuk datang langsung. Tapi alangkah baiknya booking dulu ya, Mas Otto. Ya, betul. Karena takutnya kan perputarannya banyak, terus juga barangnya belum tentu stopnya ada gitu. Jadi dia lebih amannya ya. Kita juga terbatas tempat mediaannya, tempat buat barangnya. Iya, benar. Terus Mas Otto, kalau misalnya di auto project garage Cengkarek ini, yang paling rame itu hari apa sih seringnya? Oh, kalau untuk yang paling rame sendiri itu sekalian banyakan itu di hari Sabtu, Minggu, sama tanggal-tanggal merah sih. Kita kan buka tuh tanggal merah, nah itu tanggal merah biasanya rame. Dan hari Sabtu, Minggu, udah pasti rame banget juga. Weekend ya? Weekend. Karena orang libur berarti ada kesempatan ataupun waktu untuk datang ke sini, terus pasang ke sini. Betul. Jadi kalau Sabtu, Minggu itu biasanya datang sama keluarga, sama istrinya, sama anaknya, atau bahkan sama orang tuanya. Dia datang untuk pasang mobil, sambil keluarganya nunggu di atas. Oh, ada ruang tunggu ya? Ada ruang tunggu juga. Jadi di atas tuh nyaman lah, kita buat senyaman mungkin buat sahabat Soto yang mau pasang atas haris di Cengkarek. Oke, gimana kalau gitu kita langsung aja liat nih Mas Otto, ke atas ruang tunggunya gimana? Boleh, boleh. Boleh, kita liat. Nah, ini ternyata ada pemasangan ya Mas Otto ya? Nah, ini kebetulan banget nih, ini lagi ada pemasangan untuk mobil SRV. Ini kayaknya hampir full item. Hampir full item? Ini udah booking duluan ya? Ya, ini biasanya sih udah janjian duluan kalau punya item kayak gini. Jadi, customer-nya datang, semua yang dia mau udah kita sediakan. Oke. Kalau dia datang, pasang, tunggu. Dan selesai tinggal pulang lagi. Nah, berarti ini customer-nya lagi melakukan pemasangan aksoris dan hampir full item? Hampir full item. Dan dia udah booking duluan juga ya Mas Otto ya? Dan kalau misalnya ada nggak sih, misalnya kalau ada keraguan orang kalau pasang di atas proyek garage itu nanti takutnya ada salah-salah nggak sih? Kalau ada keraguan itu gimana sih Mas Otto? Nah, untuk sahabat Otto yang mau pasang itu nggak usah ngelaju lagi. Karena mobil kalian itu pasti akan dipasang sama mekanik yang sudah berpengalaman lah. Masang aksoris atau proyek. Jadi aman. Dan ada garansi juga nggak sih pemasangannya? Nah, untuk garansi pemasangannya itu kita ada. Jadi, garansi pemasangan yang tempel-tempel, yang tidak mengandung kelistrikan itu ada garansi pemasangan selama 6 bulan. Jadi kalau misalkan pas pemasangannya sebelum 6 bulan ada yang mungkin support, ya itu bisa datang aja. Oke. Kalau yang kelistrikan? Kalau untuk yang kelistrikan sendiri itu ada garansi 1 tahun. Jadi kayak misalkan klakson, terus lampu-lampu. Itu kalau ada yang lampu-lampu kalau redup sedikit aja, itu bisa langsung datang nanti kita cek. Kalau memang perlu kita ganti, kita ganti. Oke. Jadi gitu ya pemasangannya udah pakai mekanik profesional, terus ada garansinya juga. Yang cover-cover itu yang nggak pakai kelistrikan itu 6 bulan, terus yang pakai kelistrikan itu 1 tahun ya Mas Otto. Jadi, dipastikan benar-benar aman banget ya untuk pasang di Oto Project Garage ini. Nah, ini lagi melakukan pemasangan, kita lanjut nih. Tadi kita tinggal dulu ya karena pemasangan, kita lanjut ke lantai 2. Penasaran sih gimana sih ruang tunggunya? Yuk kita lihat. Iya. Oke, Sabar Oto, kita sekarang udah lagi ada di ruang tunggunya ya? Ruang tunggu buat customer. Ruang tunggunya customer buat. Nah, Mas Otto, ini ruangnya adem ya? Adem banget gitu loh. Ya, kita memang sengaja menyediakan ruang tunggu yang nyaman, biar kadang kan bawa anak, bawa orang tua. Itu kan kasihan ya kalau panas-panasan gitu kan. Kita kasih yang luang ber-AC. Oke. Dan ada banyak juga akses-akses ini yang bisa dilihat oleh customer ya. Jadi, kalau misalnya mau milih juga kayaknya pengen pasang ini deh gitu ya. Bisa juga ya? Bisa. Jadi, bisa banget. Jadi, kan kita juga nyediainnya display untuk per kategori mobil. Ini udah per kategori mobil. Jadi, kayak ini buat Race, ini buat SRV, itu buat BRV. Udah dateng, tinggal lihat-lihat yang display-nya. Kita mau fitting juga boleh. Oke, bisa fitting ya? Fitting langsung ke mobilnya. Sebelum kita mau nentuin, misalkan bingung warna karbon, matte black, chrome. Nah, tinggal fitting dulu. Iya. Jadi, buat kalian-kalian yang masih dilema, pengennya pasang yang warna apa, sesuai seleranya gimana, itu bisa fitting dulu. Kira-kira cocok. Kayaknya cocok ini deh. Itu bisa nanti dipilih ya, Mas Otto ya. Biar nggak nyesel juga kan. Iya, biar nggak nyusel gitu. Tapi kalau nyusel, beli lagi aja kan sih? Nah, ini ruang tunggu nya nyaman banget. Dan ada banyak aksesoris-aksesoris yang bisa dilihat juga display-displaynya. Tapi kira-kira ada hal-hal yang bikin customer senang nggak sih, Mas Otto? Untuk itu, kita menyediakan free wifi di sini. Hmm, free wifi. Terus ada snack corner. Hmm. Ada tempat bikin kopi, teh. Nah, snack terkecil juga ada. Oke. Ternyata sambil nunggu bisa nikmati minuman sama kalian yang sudah disediakan. Ada free wifi juga. Tapi, ada promo-promo gitu nggak sih? Kalau untuk pemasangan di atau Project Gare Ceparin ini? Oke. Untuk promonya, bulan ini kita itu berlaku free biaya pasang. Jadi, untuk sahabat Toto free biaya pasang dengan minimal belanja 5 juta. Dan ada free biaya home service. Jadi, buat sahabat Toto yang males nih ke mana-mana, ke sini gitu. Bisa langsung pakai home service. Oke. Itu dengan nominal tertentu, itu bisa free biaya home service-nya. Oke. Jadi, buat kalian yang mungkin bisa pasang ke sini, ke sini. Terus, misalnya ada kegiatan lain yang nggak bisa ditinggal. Pengennya pasang aksoris di waktu itu juga. Bisa langsung home service dari atau Project gitu ya. Tapi, ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Tinggal hubungi sales-nya aja gitu. Nggak sulit-sulit ya sama Soto ya. Dan, tadi juga ada. Nih, udah dikasih tahu nih. Kalau di sini tuh ada ruang tumbuh dan nyaman segala macamnya. Jadi, buruan nih buat kalian yang pengen melakukan pemasangan aksoris di atau Project. Langsung datang ke atau Project Gare Cengkareng. Yang alamatnya di mana nih Mas Otto? Di Rukos Day Square, Blok I No. 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Oke. Buruan datang dan langsung temui Mas Otto-nya. Karena penguasanya ini akan melayani kalian sebaik mungkin. Ada sales-salesnya juga. Ada mekaniknya juga. Yang tentunya akan memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan aksoris yang pastinya udah premium banget ya Mas Otto. Dan jangan lupa untuk kalian yang pengen beli juga bisa di melalui e-commerce-nya kita. Ada di Shopee, Tokopedia dan juga BB-nya Oto Project. Tapi pastikan nih asli dari Oto Project. Jangan lupa juga untuk follow video sosialnya kita yakni di TikTok dan juga Instagramnya Oto Project dan juga Oto Project Garage. Dan tentunya jangan lupa untuk like video ini. Subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol signifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Oto Project. Nah Mas Otto terima kasih banyak udah bincang-bincang sama kita. Tentunya sahabat Oto harus tahu bahwa ada Oto Project Garage di mana kalian bisa pasang aksesoris. Dan tentunya juga Oto Project kalian udah tahu dong Oto Project bikin mobil Oto keren. Dan Oto Project Garage gimana? Oto Project Garage lengkap terpercaya. Yeay! Dadah! 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 Dadah!